Halo guys balik lagi di channel Indra Harajuku Saya lagi di rumah guys Jangan lupa like, comment, and subscribe Tapi sebelum kita melanjutkan video ini Saya minta kawan-kawan untuk ketik like Oke guys kali ini saya akan coba review dari Miro Miui 12 Dan sudah masuk di home screen Dan tadi kalian bisa lihat untuk buat animasinya oke Oke guys dan kita disini baru aja lowbat ya baterainya Dan disini pemakaian saya full buat nge-game guys Dari 100% sampai lowbat ini saya buat nge-game doang ya Dan disini sisa baterainya 17% Sudah include dengan magisk Dan kalian bisa lihat dari aplikasi yang lain Dan disini ada updater buat update sih Tapi kayaknya gak update nya via TWRP juga ya Dan lihat yang lain disini dari CPU-Z guys Dan clock spec nya standarnya 180 Dan dari GPU nya 509 guys Oke seperti ini Dan ini rom nya hemat banget Nah buat nge-game lumayan sih bukan enak Tapi buat social media buat sehari-hari ini enak banget smooth banget Adem juga ya dan nge-game dari tadi gak panas guys Gak panas cuma anget-anget dikit Tapi ya gitu menurut saya agak kurang maksimal sih buat nge-game Kalau di rom nya apalagi disini pakai kernel bawaan ya Oke guys disini di tools nya kita lihat disini ada screen recorder ya Dan disini juga frame rate nya sudah enaknya sampai 60 fps ya Kalau buat ngerekam layar Jadi buat kalian yang butuh rekam layar buat nge-game atau apa Ini sudah enak karena sudah bisa 60 fps ya Karena di MIUI yang rata-rata sih 30 fps ya standar Kalau yang ini 60 fps bisa Dan settingan yang lain sudah lumayan ya Sumber audio ada kualitas video Resolusi jadi lumayan lengkap ya Untuk perekam layar di rom nya guys Jadi enak banget Dan juga ada perekam suara Perekam suara kayak gini sih settingannya guys Kalian bisa lihat sendiri untuk settingan dari perekam suara Dan ini juga lumayan Dan pemutar masih ada ya Bukan kayak di android 10 nih guys Dan kita buka langsung settingan about phone Dan disini versi yang di tanggal 14 ya Ini updatean yang pertama MIUI 12 dari mi rom nih guys Dan kita lihat dari allspace Dan disini masih android 9 ya Kalau kalian cari android 10 mungkin bukan di rom ini Dan mungkin kita habis ini kita cobain di rom UI yang lain ya Jadi disini masih android 9 guys Oke guys dan disini kernel bawaannya masih pakai versi yang standar sih Bawaannya kita belum ganti custom kernel Dan ini enak banget sih untuk kernel bawaannya Smooth dan enak banget Pokok guys hemat baterai untuk di penggunaan sehari-hari ya Dan kalau gak game kayaknya kurang Kita lihat yang lain dari sim card seperti ini guys Dan di sim card ada dual 4G ya Cuma saya offkan aja Dan di rom ini Kalau pakai data gak nyala Gak ada sim Itu icon 4G atau 3G nya Jadi masih enak Dan kita lihat dari settingan jaringannya guys Jadi seperti ini settingan jaringannya Sudah lumayan banyak untuk settingan jaringannya guys Jadi ada 4G only juga ya 3G only dan oke lain enak Dan kita lihat yang lain Seperti bluetooth Kita coba ya satu-satu Ini masih normal aja sih Kalau di bluetooth Kita cobain hotspot portable juga ya Dan hotspot juga masih normal Jadi bisa lah kirim file via share itu masih aman guys Dan connection yang sharing kayak gini ya isinya Dan lock screen seperti ini guys Jadi ini settingan buat lock screennya Dan di display seperti ini ya Ada oke kayak gini guys Ini standar aja sih Ada dark mode juga Kalau kalian butuh dark mode ya Dan di fontnya ini Pakai standar juga sih Untuk fontnya cuma satu lagi guys Settingan status bar kayak gini guys Dan sisanya kayak gitu untuk di display ya Dan selanjutnya di lokasi Jadi di lokasi ini saya sudah cobain ya Saya coba tes nge-share lokasi via whatsapp Dan di map chrome juga Ini masih enak sih Cepat banget responnya Dan masih normal guys Nggak ngebug ya Dan kalau kalian butuh buat lokasi untuk driver Atau penajel Jadi sudah enak sih di rom ini Hemat baterai Buat sehari-hari pokoknya recommended banget sih Untuk di rom mi rom ini guys Dan kita lanjut ya Dari notifikasi Kayak gini settingan notifikasi Seperti android ya Biar bisa bales via status bar Dan yang lainnya kayak home screen Kayak gini untuk home screen ya guys Settingannya Dan kita lihat Nah seperti ini Jadi kalian bisa lihat sendiri Untuk settingan home screen ya Dan dari tema juga Sudah standar aja sih temanya Spek yang standar Males ngerubah-ngerubah guys Oke guys Jadi di security nya Saya sudah cobain Buat face unlock Dan ini enak banget Cepat banget responnya Dan nggak ngebug guys Jadi masih aman Dan saya juga sudah tambah Fingerprint nya Untuk di keamanan Dan ini cepat banget Respon yang serius guys Untuk face unlock Dan fingerprint nya Ini enak banget Aman ya Untuk di keamanannya Dan kita lihat dari Penggunaan baterai nya Langsung guys ya Dan disini Sisa 16% Untuk baterai Dan kita lihat Dari penggunaan ya guys Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys Klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe Kamu support channel ini Terus untuk upload Hampir setiap hari Ingat subscribe itu gratis Gratis Nggak ada ruginya Kamu klik tombol subscribe Oke disini aktifnya 6 jam 37 menit ya Dan standby nya Ini ada yang aneh sih Sebenarnya Waktu standby nya 37 menit doang Nggak sesuai ya Dan kita lihat dari Untuk waktu Nge-game PUBG nya 5 jam 2 menit guys Jadi selama 5 jam Saya coba non-stop Main game PUBG mobile Dan Sisa baterai nya tadi 17% Sekarang 16% Dari 100% guys Jadi lumayan Hemat baterai sih Untuk nge-game Cuma Nggak recommended sih Untuk di kernel bawah Apalagi di Romania Jadi mungkin ganti kernel aja Kalau kalian pengen nge-game Dan Dapat shot layar 6 jam 37 menit guys Dan disini Masih ngebug ya Untuk di atasnya 0 37 menit Padahal Untuk screen Layarnya Dapat 6 jam 37 menit Jadi kayak gini Dan menurut saya Ini enak banget Apalagi Nggak nge-sambil nge-game Kalau Kita nggak nge-game 5 jam Itu mungkin bisa 8 jam 9 jam Buat social media Doang Jadi ini enak banget Untuk Rome ini Untuk buat sehari-hari Pokok intinya guys Oke Lihat lagi Dari screen time Jadi kayak gini ya Dan di special feature Disini ada game turbo guys Jadi kayak gini ya Kita lihat dari settingan yang lain Dan salah satunya Nggak ada bahasa Indonesia guys ya Jadi bahasa inggris Dan bahasa yang lain Nggak tanpa bahasa Indonesia Jadi ini salah satu kekurangan rom ini Kalau kalian cari rom bahasa Indonesia Bukan di mi rom ini Tapi kalau buat hemat baterai Ini salah satunya enak guys Selain EU ya Kalau EU juga sebenarnya Hemat baterai Enak banget Cuma disini juga baik guys Enak ya Dan disini Fitur untuk full gesture nya Cuma kayak gini settingan ya Jadi masih simple Dan yang lainnya sih Sama aja guys Ada OTG Dan Mode satu tangan Klik ball Notifikasi Jadi semuanya Masih sama ya Dan kita juga Coba liatin bentar Untuk pemakaian Di game PUBG Mobile Sebenarnya Dan baterai kita 16% ya Dan tadi dapet Short game 5 jam 2 menit Dan kita cobain 1 match Berapa berkurang baterai nya Biar kalian lihat ya Dan untuk status bar nya Sama aja nih guys ya Jadi Status bar nya Nggak ada perubahan Sama aja Oke guys Jadi kita baru aja Login Untuk di game PUBG Mobile Ini ya Dan disini Kita lihat langsung aja Dari setelan guys Setelan Dan ini grafisnya Sampai balance ya Dan frame rate nya Juga medium Jadi bawaannya Nggak bisa HD Disini guys Dan walaupun Grafisnya Sampai medium Dan balance Ini sebenarnya Saya kurang nyaman sih Tapi nanti kita Liatin juga Dan di audio juga Sudah high Dan kita cobain Sebentar ya Dan kita lihat Baterai nya Sisa berapa Ntar Oke guys Jadi kita sudah Coba Masuk nih Dalam game Dan ini Bukan grafis Ada ya Yang enak-enak Jadi baterai nya Sisa 13% Dan tadi Sisa Pertama Sebelum main Sisa 16% Dan kurang lebih Nggak sampai 5 menitan Kita nge-game Dan ini Lumayan sih Buat Baterai nya Hemat Tapi kalau Buat kenyamanan Saya kurang nyaman Nge-game Di ROM ini Tapi untuk Social media Untuk sehari-hari Ini enak sih Tapi buat Nge-game Kurang sih Menurut saya Untuk di Mi ROM ini Oke Buat kalian yang Pengen coba ROM ini Kalian bisa cek link Download di deskripsi Buat kalian yang suka Video Jangan lupa Like share Dan subscribe Jangan lupa like